Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera Halo peserta didik, selamat jumpa lagi bersama saya Pak Dhani Hari ini kita belajar tentang materi kebebasan beragama Negara Indonesia merupakan negara religius Yang termuat dalam pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang maksa Ini dilakukan dengan cara memeluk agama atau kepercayaan Hal tersebut dilambangkan dalam silap Pancasila yang pertama Yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinia IV Alasan diperlukannya kebebasan beragama di Indonesia Karena negara kita terdiri dari berbagai macam agama Dan kepercayaan yang berkembang dan dianut oleh rakyatnya Mari kita mencoba mengamati, mendeskripsikan, dan mengevaluasi Beberapa foto yang merupakan realita yang terjadi Tentang pengerusakan rumah-rumah ibadah Yang bisa mengganggu kebebasan beragama dalam menjalankan ibadah Kemudian siswa diharapkan bisa memberikan solusi tentang permasalahan tersebut Jaminan kebebasan beragama diatur dalam 1. Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Ayat 1 Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya Yang kedua Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan 2. Pasal 29 Ayat 2 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk memeluk agamanya masing-masing Dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu Mengandung makna tersirat 1. Bebas memilih agama 2. Bebas menjalankan ibadah sesuai agama 3. Bebas mengembangkan agama 4. Tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain Makna kebebasan beragama Kebebasan beragama mengandung beberapa makna Yang pertama Bebas memilih agama atau kepercayaan Yang kedua Bebas melaksanakan agama atau kepercayaan Yang ketiga Tidak boleh dipaksa oleh siapapun dalam hal meyakini agama atau kepercayaan Kebebasan beragama berarti juga 1. Tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama Atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan yang mahsa atau ateis 2. Bukan dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama 3. Tidak dimaknai mengubah agama yang telah dianud seseorang 4. Tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan atau ajaran Untuk mewujudkan jaminan kebebasan beragama diperlukan 1. Pengakuan yang sama oleh pemerintah 2. Mempunyai hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama 3. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya 4. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap golongan umat beragama Serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya 5. Setiap pemeluk agama harus bertoleransi Hubungan kebebasan beragama dengan ketahanan nasional Memilih agama atau kepercayaan adalah wujud dari kebebasan beragama yang merupakan hak asasi manusia yang paling asasi Ketika pelaksanaannya dijamin dan dilindungi, maka akan tercipta toleransi beragama sehingga terwujud kerukunan Berarti tercipta persatuan-kesatuan yang kuat sehingga ketahanan nasional juga kuat yang akan dapat memperlancar pembangunan nasional Pembangunan nasional yang berhasil akan lebih memantapkan ketahanan nasional Demikianlah hubungan antara kebebasan beragama yang dijamin dan dilindungi dengan ketahanan nasional Baik siswa sekalian, demikian pembelajaran PPKN kali ini Untuk menambah wawasan kalian dalam materi ini, silakan kunjungi Jogja Belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih